Allah Ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanur rajim Ya ayuhalladina amanu Taqullaha wal taundur nafsun Maqaddamat ligad Wa taqullaha Inna allaha khabirum bima ta'amalun Dalam kehidupan sehari-hari Baik kita sebagai Pribadi, sebagai Pemimpin Maupun sebagai toko, bahkan sebagai Pejabat negara Di depan mata kita seringkali berhadapan Dengan berbagai macam kebatilan Yang terkadang Kebenaran Sering kita korbankan Hanya gara-gara ada sifat Pengecut dan penakut pada diri kita Pada kesempatan yang berbahagia ini Hadirin sedang jumlah rahimah kumallah La ta'haf Inna allaha ma'ana Jangan takut Karena Allah Yang maha kuat Allah yang maha mengatur segalanya Allah yang maha merekayasa semua peristiwanya Selalu Berpihak kepada kita yang berada Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan Itu pula yang dikatakan oleh Rasulullah Terhadap Abu Bakar Yang sebagai manusia biasa Sepat gentar Ketika berada di Bukit Sur Saat itu Abu Bakar bukan takut mati Tapi takut dakwah ini tidak Berlangsung Memang berbeda Takutnya orang mulia Dengan takutnya orang pengecut Ya Adalah Syahid Ismail Ismail Haniya Ketika Anak dan cucunya Meninggal di bom Di Gaza Putranya Abdul Salam berkata Ayah saya tidak meneteskan air mata Tetapi ketika Sahabat dekat seperjuangannya Salih al-Aruri Dibom Di Suria Beliau meneteskan air mata Menangis sebagai seorang laki-laki Dan sebagai mojahid Tetapi Bukan nangis sedih Tapi nangis Kerinduan ingin bersama-sama Di kehidupan yang mulia Di alam barzah Aishkariman Aumud Syahidan Hiduplah sebagai lelaki terhormat Sebagai kesatria Dan pilihlah Syahid sebagai Cara mati Rasa takut Sebetulnya Ketika Ada yang tersisa Di dalam hati Bukan untuk Allah SWT Rasa takut Inilah yang kemudian Menjadi liar Yang membuat Seseorang Salah Dalam menempatkan Kapan dia takut Kapan dia harus malu Orang-orang yang menempatkan Takutnya hanya kepada Allah Ini Baik seorang pemuda Dengan semua rayuan Dengan semua rayuan Wanita cantik Yang berkedudukan Dan harta yang banyak Kalau dia punya Rasa takut kepada Allah Maka kesucian Dan harga dirinya Tetap terjaga Begitu juga Para ayah Yang berkewajiban Mendidik anaknya Menjadi anak-anak pemberani Fokuskan rasa takut Anakmu hanya kepada Allah Sebagaimana Kamu sebagai orang tua Sebagai seorang suami Juga Menempatkan rasa takut Tertinggimu kepada Allah Maka saat itulah Hidupmu akan mulia Dan keluarga Akan menjadi keluarga Yang bermertabat Terima kasih telah menonton